itu kelanjutannya motornya almarhum dan bagus yang udah dibeli akangnya V gimana pak? kemarin itu yang kita inden lama adalah jadi tinggal tunggu tiga hari kedepan aja ya untuk motornya akangnya akangnya udah ngecap nih bang tolong tanyain peleron bang motornya tanya aja kan tanya sendiri gue hehehe hehehe selamat menikmati welcome back to my channel kembali lagi bersama gue dengan Steve Jo dan di konten kali ini ya setelah konten bucin yang gagal kemarin yaudah kita kembali ke motoran aja deh ya emang kayaknya gue tuh gak ada bakat-bakat buat bikin konten bucin ada aja actionnya di jalan ya tadi mau bikin konten bucin malah ada kejadian nah gue mau kasih tau sama kalian kalo kenzi sudah gue taruh di panca garage dan gue mau tau nih dari koiruan kira-kira mau diapain kenzi luar biasa nih panci girls udah kayak PIM My Ride ya kan kayak MTV jaman dulu tuh ada tuh yang cuma dipodikan mobil nah ini PIM My Ride nya versi motoran Indonesia ya guys ya jadi katanya kenzi alhamdulillah puji Tuhan mau di support untuk apa ya modifikasi nah kita lihat aja modifikasi bakal kayak gimana ya guys ya langsung aja masuk ke dalam luar biasa nih tempat modifnya para artis dan youtuber-youtuber terkenal Steve Jom mah apa tuh koiruan halo koiruan nah ini dia nih pak bosnya nih koiruan apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah udah login kok iya iya koiruan makasih banyak ya koiruan ya siap ini mau apa ya ini PIM My Ride guys PIM My Ride tau gak PIM My Ride tau ya tau ya jadi modif 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 nah kira bakalan ini udah telanjang nih kok iya telanjang 80% telanjang 80% nah ini telanjangnya mau diapain nih kok ini sih kan sudah dibongkar bodinya sekalian di cekin ada yang pada patah atau enggak atau kelipan yang baru copot atau enggak mau dirapiin aman gak tapi so far aman oh so far aman wah luar biasa ternyata aman motornya lanjut terus paling nanti mau di detailing karena kan udah pada seperti ini oh iya ya ini dalamnya kotor banget nih kotor banget tuh paling sama rapi-rapiin kabel posisi sama rapiin kabel ya buat apa sih kok di detailing kok kan ini motornya dalamnya gak kelihatan kok karena kan kalau motor udah lama itu biasanya gak tau nih kadang bisa nyaman untuk tikus atau hewan teman lainnya oh iya sih ngomong-ngomong soal tikus tikus di rumah gue lumayan kok lumayan sangar kok masuk dong ke dalam motor gue bener kemarin enek gue pergokin ada lu gak kowevan liat gak gak ada ya masuk ke dalam enek loh alhasil lampu gue mati iya serius lampu gue terus lakson gue mati dan ini ntar belum dibongkar ya kayaknya digigit tikus nih oh jadi supaya gak sarang tikus ya betul terus kan disemprotin cairan juga biar kalau yang masuk tikus pasti udah gak bakal betah bahunya mungkin ada cairan gitu yang gak suka ya wah ternyata itulah pentingnya detailing guys ya bener ini kejadian nyata emek gue lampunya mati sama laksonnya mati gara-gara kemarin gue pergokin tikus kayaknya padahal dibawa motor gue tuh ada kaya tikus iya ayo lanjut kok untuk ininya mau diapain lagi kok paling seperti request kita bakal karbon biar gak kalah sama akang MP ya kok ya betul kemarin di jajar-jajar ini 11 belan sama akang MP wah itu hebat sekali akang MP motornya banyak karbonnya iya 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 paling seperti itu palingnya gak dirapih-rapihin oke jadi dirapihin kabelnya terus banyakin nanti main karbonnya gimana aja sih kalau boleh tau kok nanti karbonnya kok mendapat karbon yang salah satunya yang di atas sini kan di karbon iya terus dashboard terus bagian bawah sama winglet iya side wingletnya ya betul biar lebih matching ya kok ya betul oke oke biar sebenernya masih banyak yang bisa di karbon cuma gak mau maksa karena ada beberapa bagian lentur yang orang karbon itu jadinya gak rapet iya 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 betul betul jadi gue gak mau paksain itu oke jadi rencananya bakal di karbonin disini nih dibuk warnanya nanti kita kasih liat aja pas udah jadi ya oke 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 kok ini sekarang panca lagi ngerjain motor apa aja nih kok rame banget ya ada segala panigel ada apa nih MTS R10 MTS 10 SP kalau gak salah cuma ada 2 deh di Indonesia kalau gak salah cuma ada 2 iya sih boleh masuk youtube gak sih ownernya gak tau ya harusnya sih boleh lah kayaknya ya harusnya ya gila nih ganteng banget sih motornya parah boleh lah ambil satu w1 enggak aku mah cuma ngerjain motor orang udah semen bisa aja belimanya banyak juga hehehe gue seneng banget iya 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 terus apa lagi kok sementara yang kita kerjain detailing rapiin kabel terus kecekin baut-baut sih paling karena kan baut pasti ada aja kan kalau motor udah jalan beberapa tahun anda aja yang gak sesuai tertua si bautnya terus atau udah karat biar gak nyebar kemana-mana nah sementara itu sama karbon ya baru kita kerjain tapi tergantung ini requestan selanjutnya oke oke siap ini predisi berapa lama kok seminggu dua minggu lah kalo ya seminggu dua minggu ya seminggu dua minggu guys oh ya sekalian nih gue mumpung Umi mau nanya kok itu kelanjutan motornya Almarhum dan bagus yang udah dibeli akannya itu gimana kok kemarin itu yang kita indent lama adalah kuncinya karena IMO nya udah kena kena ternyata terus udah lama-lama-lama kalo gak salah dua minggu tiga minggu pesen ke Kawasaki belum ada jawaban sampe hari ini akhirnya kemarin juga disiasat lagi sama Akang bolehnya kita bawa ke tempat kunci yang udah profesional command and case ya semua orang udah tau lah command and case semua main mobil dari mobil SWOT mobil apa juga begini disana oh gitu jadi udah izin sama Akang boleh gak kita bawa kesana aja buat coba diperbaiki siapa tau kan bisa daripada kita nunggu gak bisa kerja iya iya bener jadi kata Akang yaudah lawak jadi lagi disana udah tiga hari lah disana kemungkinan minggu ini katanya beres jadi gue bisa kerjain yang lain oke oke ini finishing nya berapa persen tuh kok bodi karbon sudah mau finishing malah udah mau jadi karbon iya oh di karbonin ada karbon yang hancur juga oh yang waktu itu yang bolong bolong hancur yaudah gue ulangin lagi karena kan mau nya kembali sempurna iya 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 kayak awalnya lagi kita maksud ngalin oke 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 jadi 99% yang belum belum kalau kunci udah jadi sebenernya tinggal nunggu tanki terakhir karena tanki belum kita apa-apain tuh yang pengok iya iya karena gak bisa kan kalau tanki kita kerjain kunci jadi gak bisa nyala gak bisa ada bensin oooh iya 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 kita gak berani yang colong colong untuk pakai botol ini juga tuket tanki nya juga gak berani colong colong pakai botol kan sebenernya bisa iya 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 benernya seperti itu jadi tinggal tunggu 3 hari kedepan aja ya untuk motornya akan aku aja udah nge-chat nih bang tolong kanyain peleron bang motornya Tanya aja kan, tanya sendiri Kayaknya Akang ketanya sama Oksif Vendro deh Oksif Vendro? Oke oke, set 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 Cuma posisi motor kemarin udah izin, kalo gak salah hari apa ya? Hari Selasa apa izin? Karena nunggu kawasan lagi kan lama juga kan Karena memang barangnya susah Sebenernya gak sepengini lama, barangnya susah Oleh lah, Akang jawab Boleh gak? Karena kotanya kan gak mau nih Dupan yang original Daripada nganggur kan dikit Iya, Akang juga nganggur juga sih motornya dirumah Secara banyak ya motornya Cuali kalo running terus ya kan Jalan terus motornya Waduh, yaudah pokoknya kehormatan banget nih buat gua Ya, youtubernya gak seberapa ini Bisa disupport terus sama Koir One atau pake Garage Dan kalo kalian ngikutin gua udah lama Ini gua tuh udah dari dulu Dari motor yang Ninja 250 Fi Udah disupport Duk coating dan lain-lain Terus Kenzo Di sini Jetix 25R Terus sekarang Si Kenzi nih Si RC Wah makasih banyak ya Semoga makin sukses usahanya Amin Makin banyak artis-artis yang datang kesini kok Wah luar bioskop Wakti memang beran perkembangannya Ya buat temen-temen yang udah ngikutin konten gua Makasih banyak Pokoknya kalian harus inget Kalo misalkan panca itu Dia bisa untuk coating Detailing Terus repaint Terus Karbon Terus Cuci premium Kalo cuci premium ada Cuci gak premiumnya ada gak sih ko? Ada cuci biasa Kan banyak nih yang nanya-nanya nih Bang Buset beli tema Buat ini bang Premium bang Gue pengen bang Sekali-sekali main Maksud mereka tuh Sekalian main ke panca Sekali-sekali Tapi At least Nyuci Cuci biasa ada Cuma memang harga cuci biasa di panca Sama cuci biasa di tempat lain Mungkin lebih mahal Lebih mahal Karena memang Satu bahan kimia Sabun-sabunan yang kita pake beda Terus kita full pake microfiber Jadi gak pake sabun colek ya guys ya Gak pake sabun colek sama baju Baju kaos dipotong-potong Ada penggantinya seperti sabun colek sih bener ya Itu buat Yang nakal-nakal Noda di bawah Ya pasti lap semua pake microfiber biar lebih aman Oke oke Biar gak melecek-lecek Memang luar biasa yang terbaik ya Pokoknya yaudah Pokoknya ditunggu aja Hasil bakalan kayak gimana Sekian aja Kontenir gue Buat Harmi Makasih banyak koirawan Gue Sikin Jumit Thank you for watching And see you bye Naik atas Cuuu Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you